Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi di channel SDT Mable Channel referensi bagi para tukang Di video kali ini kita akan nyobain matabor terbaru dari Solid Ya ini adalah matabor yang dia itu mengklaim bisa 10 kali lebih cepat dari matabor biasanya Ya ini dia sebut untuk produk mereka 4 slot working drill Kenapa dikatakan 4 slot? Karena dia itu mempunyai 4 slot di bagian sirip-siripnya ini ya Ya jadi dia ini fast drilling ya Fast drilling karena dia itu gak perlu kita tekan dia akan muter sendiri Karena dia itu di bagian ujungnya ada seperti skrup gitu ya Ada ulirnya jadi ketika bornya muter maka dia akan masuk sendiri tanpa perlu kita tekan Nah jadi dia itu mengklaim 10 kali lebih cepat Tapi ya kalau kita pikir-pikir Dia itu memiliki teknologi yang hampir sama dengan speed beatnya Boss yang pernah kita review Kalau teman-teman belum melihat reviewnya bisa cek nanti setelah selesai nonton video ini Bisa dicek video untuk speed beat dari Boss ini Yang dimana dia juga mengklaim 10 kali lebih cepat Ya kalau dibanding-bandingkan teknologinya sama ya Dia itu mempunyai ulir di bagian ujungnya Ujung mata bornya tapi bedanya punya solid ini dia 4 slot Ya siripnya ada 4 sedangkan punya Boss ini dia speed beat Dia bor kipas hanya ada 2 ya Nah jadi disini nanti mau kita bandingkan ya Kira-kira dengan teknologi yang hampir mirip-mirip ini Kira-kira mana yang paling unggul Ya pastinya kita tes ya yang pertama mana yang paling cepat Yang kedua mana yang paling ringan untuk dipakai Lalu yang ketiga mana yang paling rapi Jadi nanti kita akan bandingkan ya kira-kira punya solid ini lebih oke Atau malah dibawanya Untuk harganya ya apabila kita cek di toko online itu Per piece-nya satuannya itu yang ukurannya sama ya Yang seperti ini mau yang punya solid ataupun yang mau punya Boss Itu harganya gak beda jauh Jadi mirip-mirip makanya disini saya bisa tandingkan ya Jadi mau saya bandingkan kira-kira mana nih yang paling oke Untuk ukurannya sendiri ini punya solid ada yang paling besar itu 25 ya ukurannya Sedangkan yang paling kecil itu ada ukuran 10 Jadi disini udah saya sediakan Dia totalnya ada 8 ukuran kalau gak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah seperti ini ya ada 8 ukuran Oke ya kalau gitu kita mau bahas dulu ya Untuk produk dari solidnya sendiri Nah oke ya teman-teman bisa perhatikan Ini mewakili aja satu produk aja kita ambil Disini ada keterangannya Solid by Bull Dari Bull ya ini ya For slot working drill Untuk panjangnya dia 165 mili Itu mungkin sama ya dengan yang kecil pun sama Untuk panjangnya dia tetap 165 mili Untuk bagian ulirnya itu 70 mili Ya seperti ini ya dia menggunakan mata hex 6,35 Seperti ini jadi bisa untuk impact driver juga masukin ya Tapi gak banget ya udah saya coba Ngebor pakai impact driver itu ketika impactnya atip Geter-geter gitu Ya sebaiknya menggunakan drilling biasa sih Oke disini teman-teman bisa lihat 4 slot dan ini ada recommended untuk speednya ya Untuk ukurannya 10-20 bisa sampai 2000 RPM Untuk 25 mili itu maksimal di 1500 dan Untuk maksimal di 35 mili dia di 1300 Berarti dia ada sampai ukuran 35 ya Kalau kita lihat disini ya Tapi saya hanya dapatnya yang Ukuran 25 yang paling gede Oke seperti itu ya untuk bagian depan Disini ada tulisan solid by bull Ini ada keterangan 4 slot working drill Industrial use Heavy duty Fast drilling Ini ada kode ya Dan ini ada size 25 milimeter Untuk ini 10 mili Untuk apa gak tau Oh ya dia ternyata gak mengklaim 10 kali lebih cepat ya Saya kebawa Karena ini kepikiran punya boss Dia itu mengklaim 10 kali lebih cepat Ini yang punya boss ya Sedangkan punya solid ini Dia hanya mengatakan fast drilling Jadi ralat ya yang saya katakan 10 kali lebih cepat di awal tadi Dia hanya lebih cepat gitu aja sih Oke ya kita langsung lihat Nah seperti ini nih Dia agak berat ya Dia mempunyai ulir di bagian depan Seperti ini Seperti skrup Makanya dia ketika bornya muter Dia akan masuk dengan sendirinya Dan dia ini ada 4 slotnya ya Siripnya Seperti ini Ya seperti ini aja sih Untuk coatingnya ini Warnanya orange gini ya Nah oke ya Kalau gitu kita mau coba aja Kita tes Ini kita gunakan Mata bor terbesar Dari yang punya solid Yang ukuran 25 Nanti tentunya punya boss Kita pakai yang 25 juga ya Biar adil Nah oke Percobaan pertama Kita mau tes Kerapiannya ya Kira-kira Rapian yang mana nih Antara Yang solid Dengan Punya boss Oke sekarang kita coba Yang punya boss Nah kalau dari hasilnya Ini sama-sama gak rapi ya Imbang lah untuk Kerapiannya Jauh lebih rapi Yang mata bor kipas Pada umumnya Atau bor Fostener bead ya Itu lebih rapi Ketimbang yang Kedua jenis mata bor ini Oke lanjut Kita mau tes Kira-kira kedua mata bor ini Enteng yang mana nih ya Ini sengaja saya pakai Speed yang tinggi ya Speed 2 Dengan kayu yang Lumayan keras Ini kayu bengkire Atau kayu damar Ini saya bikin speed 2 Kita coba aja Kira-kira sejauh apa Dia bisa masuk Mata bornya Kedalam kayu Oke kita coba dulu Yang punya Solid ya Dengan speed 2 Ya ternyata langsung Nyangkut ya Artinya ini Tidak mampu Oke sekarang kita coba aja Yang punya boss Kira-kira apakah Bisa lebih dalam Ketimbang yang punya solid Ya mati juga Tapi walaupun dia mati juga Disitu kelihatan ya Kalau yang punya boss itu Dia lebih sedikit dalam Ketimbang yang punya solid Itu artinya apa Punya boss itu Dia lebih enteng ya Untuk masuk ke dalamnya Artinya dia lebih ringan Ya mungkin lebih tajam Atau mungkin lebih apa Gak tau yang jelas Punya boss itu Unggul ya Untuk keringanannya ya Untuk entengnya itu Lebih unggul yang punya boss Nah oke sekarang Kita akan uji Di antara kedua mata bor ini Kira-kira mana yang paling cepat Soalnya Keduanya mengklaim Paling cepat ya Jadi kita mau tes ini Di Kayu Jati Belanda Dengan mata bor Masih yang 25mm Dengan speed 1 Oke ya Jadi langsung aja kita tes Kira-kira mana yang unggul 3 2 1 Ya untuk kecepatannya Di sini kita lihat Lebih unggul punya boss Yaitu jarak tempuhnya Atau waktunya Waktu pengeborannya Bisa Setengahnya Dibandingkan dengan Yang solid Jadi punya solid itu Dua kali lipat Lama dibandingkan Yang punya boss Oke itu perjawaban yang pertama Lalu yang kedua nih Kita akan coba lagi Kira-kira apakah hasilnya sama Langsung aja 3 2 1 Nah oke ya Jadi dari hasilnya Kita udah bisa nilai Yang ternyata punya boss ini Memang lebih unggul ya Untuk pengeborannya itu Dia hanya setengahnya Dibandingkan yang punya solid Saya gak tau ya Mungkin karena Punya solid ini Karena dia 4 slot Jadi lebih berat ya Ada 4 mata Mungkin Sedangkan punya boss ini Kan dia hanya 2 Mungkin lebih ringan Itu hanya Ya opini saya aja Saya gak tau juga Apa penyebab pastinya Nah untuk kedua mata bor ini Yang tipe-tipe seperti ini ya Walaupun dia itu cepat Bisa dikatakan cepat ya Tapi dia itu punya kelemahan Ya kelemahannya itu ya Kita itu harus bener-bener Punya bor yang Torsinya gede Kalau torsinya nanggung-nanggung Ya macet Oke ya lalu yang berikutnya Kelemahannya menurut saya Mata bor seperti ini tuh Disamping kurang rapi Dia juga Tidak cocok untuk Pinggiran-pinggiran ya Jadi kalau kita itu Ngebornya di pinggir-pinggir Karena dia itu model kerucut Dia ada seperti Ulirnya gitu ya Seperti sekrup Maka dia akan mudah pecah Untuk pengeboran di pinggir-pinggir Tapi diantara kedua Mata bor ini Itu punya solid Yang lebih parah ya Bisa dibilang ya Karena apa itu Kalau kita lihat dari hasilnya Dia lebih Pecahnya itu lebih lebar Karena apa Untuk yang solid ini Dia Pagodanya lebih besar Dan lebih Panjang ya Kalau dibandingkan ukurannya itu Punya bos itu Lebih pendek Dibandingkan Yang punya Solid Artinya punya solid ini Dia ngebukanya lebih Lebar ya Jadi dia makanya akan lebih Mudah pecah Ketimbang yang punya Bos Nah oke ya Mungkin itu aja Untuk review kita kali ini Jadi kita ini Ya hanya sekedar Ngebandingin ya Kita gak mau Ngejatuhin sebuah produk Kita itu hanya Memberi masukan Ya kira-kira Apa yang mesti diperbaiki Gitu ya Supaya konsumen itu Puas dengan produknya Jadi sekali lagi Kita tidak ada Menjelek-jelekkan produk Oke ya Mungkin itu aja Yang bisa kita bahas Untuk video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Mungkin teman-teman Ada yang mau ditambahin Atau ada yang mau dikritik Silahkan aja Kita kembali lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa